Pemirsa, Indonesia sedang membuat rudal nasional sendiri dengan kualitas yang dapat diandalkan. Hal ini disebutkan oleh Kemhan RI ketika mereka jelaskan kegiatan uji dinamis prototipe rudal petir. Rudal petir telah mencapai kecepatan 393 km per jam, tetapi masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk mencapai standar operasional yang disyaratkan. Kemandirian Indonesia dalam pembuatan rudal merupakan jembatan emas untuk mengubah rudal yang sebelumnya dikuasai oleh negara lain. Sebagai contoh, Argentina yang sekarang sudah memiliki rudal antikapal Exocet, yang kemudian digunakan untuk menghadapi armada Inggris di Perang Malfinas. Argentina punya peluang menang dalam perang tersebut, tetapi tanpa rudal Exocet, armada Inggris mampu memblokade laut untuk mengurung pasukan musuh di Falkland. Kekurangan logistik dan digempur pasukan Inggris membuat Argentina menyerah, dan pertempuran hanya berlangsung selama kurang dari dua minggu. Indonesia juga menginginkan rudal nasional yang dapat digunakan untuk melindungi wilayah laut. Sebagai contoh, rudal Atmaca yang dikuasai Turki dapat memperkuat daya jelajah kapal perang TNI AL. Namun, untuk membuat rudal nasional, Indonesia memerlukan teknologi roket yang dapat dipergunakan sebagai backbone pembuatan rudal. Indonesia juga telah menyatakan keinginan untuk membuat rudal nasional yang dapat digunakan di darat, laut, dan udara. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada awal Juli 2005, ketika dia menandatangani nota kerjasama teknologi pertahanan dengan Cina. Kerjasama pembuatan rudal antara Indonesia dan Cina telah menampilkan hasilnya dengan rekayasa sendiri C-705. Untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia, negara ini menginginkan teknologi rudal yang dapat dikuasai. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara-negara yang memiliki teknologi rudal yang dapat disediakan, seperti Turki dan Cina. Dengan kemandirian dalam pembuatan rudal, Indonesia dapat menjadi lebih mandiri dalam membangun alutsista yang dapat digunakan untuk menjamin keamanan negara. Bagaimana menurut Anda? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah dunia seutuhnya, Merdeka! Pemersatu Bangsa, Babay! Terima kasih telah menonton!